Tribuners anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Syahganda Nenggolan, ditangkap pihak kepolisian pada selasa 13 Oktober 2020 pagi tadi. Penangkapan satu di antara petinggi kami itu diduga berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kadif Humas Polri Irjenpol Argo Iwono membenarkan kabar penangkapan tersebut. Argo mengatakan Syahganda diamankan oleh personel Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krimpolri. Namun Argo tidak menjelaskan secara rinci mengenai kronologi penangkapan Syahganda, termasuk penjelasan pelanggaran yang dilakukan petinggi kami tersebut pun tidak diungkap Argo. Kabar penangkapan Syahganda tentunya mengejutkan para rekan aktivis, mengingat dilakukan jelang aksi untuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Seperti Ketua Jaringan Aktivis Prodemokrasi atau Prodem, Iwan Sumule, dalam akun Twitternya meminta agar polisi membebaskan Syahganda dan berhenti menangkapi aktivis yang bersuara kritis. Iwan Sumule dalam cuitannya juga membagikan surat penangkapan terhadap Syahganda Nenggolan. Dalam surat tersebut, Syahganda dituduh melanggar Undang-Undang ITE. Ada cuitan dari Syahganda yang dianggap menyiarkan berita bohong dan atau menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar yang berlebihan. Sementara itu, Kapolda Sumut Irjenpol Martwani Sormin menduga ada keterlibatan kami pada unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Medan pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu. Namun hal tersebut dibantah Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Ahmad Yani. Ahmad Yani menegaskan kami tidak memiliki anggota di berbagai daerah. Karena itu, Ahmad Yani membantah aksi pembakaran mobil polisi dan perusahaan di Medan Sumatera Utara saat unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh orang kami. Menurut Ahmad Yani, secara kelembagaan kami tidak ikut dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi memberikan kebebasan kepada pendukungnya sebagai warga negara untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya tanpa melakukan anarkis.